. Ahli fisika bernama Yohanes Surya mendatangi daerah terpencil di Papua. Indeks kecerdasan di sana sangat rendah. Anak lulusan SMA bahkan tidak tahu hasil 25 ditambah 37. Kepada Bupati dia minta dicarikan anak paling bodoh sebodoh-bodohnya. Beberapa bahkan tidak bisa baca tulis. Setelah dua tahun dilatih oleh Profesor Yohanes, 12 anak Papua berhasil mendapat 4 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu di Olimpia de Sains tingkat Asia. Menurut Profesor Yohanes, tidak ada anak di Indonesia yang bodoh, hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang tepat. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Profesor Yohanes Surya lahir di Jakarta pada tanggal 6 November tahun 1963. Menempuh program Master dan Doktor di Collapse of William & Mary Virginia, Amerika Serikat. Program Master diselesaikan pada tahun 1990 dan program Doktor di tahun 1994 dengan kredikat Cung Laude. Terima kasih, nantikan terus video-video saya berikutnya di channel Keren Mansawan, Dunia Punya Cerita. Sampai jumpa, God Bless. Tanah Papua, Tanah Papua, Tanah yang Kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Selamat menikmati